Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah 5 pesantren terbesar di Indonesia Bahkan salah satunya ada yang mencapai 7 hektare Salah satu cara penyebaran dan pengajaran agama Islam di Indonesia Dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Perannya sangat besar dalam masa ke masa awal penyebaran Islam di Nusantara Namun meski perannya begitu besar hingga saat ini masih belum jelas sejak kapan pesantren mulai ada di Indonesia Beberapa sumber menyebutkan hal berbeda mengenai kapan tepatnya pesantren mulai ada di Indonesia Dalam buku Atlas Wali Songo Pesantren disinyalir merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal Yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara kala itu Lembaga pendidikan lokal berupa pada epokan dan duku banyak didirikan untuk mendidik para cantrik Melalui proses dakwah yang dipelopori oleh Wali Songo Padepokan-padepokan tersebut diakulturasi dengan nilai-nilai Islam Materi yang diajarkan pun diganti menjadi ilmu-ilmu yang bernapaskan Islam Seiring dengan semakin meluasnya ajaran Islam di Nusantara Padepokan-padepokan tadi berganti nama menjadi pesantren Seiring berkembang pendidikan Islam di Nusantara Maka kemajuan pesantren sangat pesat Baik dari pembangunan maupun pendidikan Bahkan ada beberapa pondok pesantren terbesar di Indonesia Pondok pesantren berikut ini dikenal prestisius Dan melahirkan alumni-alumni yang berpengaruh di Indonesia Kira-kira pesantren mana saja ya? Pondok pesantren yang bergengsi tentu bisa menjadi kebanggaan bagi diri sendiri Terlebih jika pondok tersebut memiliki lahan yang besar Dan menyediakan banyak fasilitas Tentu saja santri-santri di sana akan semakin bangga Pernah menjadi bagian dari pesantren tersebut Tak dimungkiri pondok pesantren menjadi pilihan beberapa orang tua Untuk memberikan pendidikan kepada anaknya Terutama mengenai agama Namun seiring berjalannya waktu Pondok pesantren tak hanya dijadikan sebagai tempat untuk menggali ilmu agama Namun juga belajar mengenai pengetahuan baru di dunia global Bagi kamu yang penasaran dengan pondok pesantren terbesar di Indonesia Kami akan memberikan daftarnya untuk kamu simak Yuk langsung saja simak kurayan di bawah ini 5. Pesantren terbesar di Indonesia 1. Pondok pesantren Sidogiri Pasurwan Pesantren Sidogiri adalah pondok pesantren terbesar di Indonesia Pondok pesantren yang berada di Pasurwan Jawa Timur ini didirikan oleh Said Sulaiman asal Cirebon Bersama Kiai Aminullah Pondok pesantren ini telah ada sejak tahun 1745 Masehi Sehingga tak heran jika Pondok pesantren tertua yang ada di Indonesia Khususnya daerah Jawa Masih mempertahankan sistem pendidikan salap murni dengan mengkaji tentang ilmu agama Pesantren ini pun ikut mengembangkan beberapa bisnis guna pembangunan yayasan dan santrinya Tak hanya itu saja dalam sisi pendidikan pesantren ini berkomitmen untuk mempertahankan sistem pendidikan Mulai dari madrasah dinia hingga ke tingkat yang tinggi yakni mahadali Dengan nama Tarbiatul Mualimin 2. Pondok pesantren modern Gontor Siapa yang enggak tahu tentang pondok terbesar di Indonesia ini? Pesantren terbaik ini berdiri sejak 10 April 1926 Masehi Didirikan oleh 3 bersaudara dari putra Kiai Santoso Anom Besari Yakni Kiai Haji Zainuddin Fanani 2. Kiai Haji Ahmad Sahal Dan yang ketiga Kiai Haji Imam Imam Zarkasi Pesantren Gontor pun mengklaim bahwa dirinya merupakan pelopor serta inovator pesantren modern Sehingga tak heran jika pondok pesantren gontor ini menjadi pondok pesantren terbaik dan termodern di Indonesia 3. Pondok pesantren Langitan Tuban Pesantren terbesar lainnya adalah pesantren langitan di Tuban Pond pes yang sudah ada sejak tahun 1852 Masehi ini merupakan pesantren yang sangat berpengaruh di daerah Surabaya Yang ke arah Barat yang menjangkau Kabupaten Bojonegoro Gerisik, Cepu, Tuban, serta Lamongan Adapun daya tarik dari pesantren ini adalah adanya figur penting bagi umat Islam Yakni Kiai Haji Abdullah Faki yang juga berkipra di kancah politik nasional Hal inilah yang membuat pesantren langitan semakin terkenal secara luas di kalangan masyarakat Tak hanya itu pondok pesantren ini juga memiliki konflik besar yakni hingga 7 hektare 4. Pondok pesantren Lirboyo Kediri Pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur memang pusatnya pesantren Bahkan pondok pesantren terbesar di Indonesia dengan posisi keempat berada di sana Pesantren Lirboyo berada di kota Kediri, Jawa Timur ini telah berdiri sejak 1910 Masehi Dalam hal pendidikan, pondok pesantren Lirboyo telah dijadikan sebagai pusat studi Islam sebelum kemerdekaan Bahkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa kemerdekaan Seperti 10 November 1945 Masehi yang terjadi di Surabaya Ponpes ini pun juga ikut berkiprah dalam perjuangan tersebut 5. Pondok pesantren Latansa, Banten Pondok pesantren terbesar di Indonesia yang terakhir adalah pesantren Latansa yang terletak di Prakan Santri, Cipanas, Lebak, Banten Ada pun lembaga pendidikan ini didirikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Ripai Arief Seorang Kiai perintis terkemuka di Banten Selain itu pesantren terbesar di Indonesia ini juga berada di naungan lembaga yayasan Latansa Masiro Nah inilah pondok pesantren terbesar di Indonesia Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua Dan kita bisa memondokkan anak-anak kita bagian daripada pondok pesantren tersebut Amin ya, Allah ya, wal'alamin Selamat menikmati Selamat menikmati